Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Mikrostoker, kembali bertemu dengan saya Yusuf Sandes Di channel saya Yusuf Sandes Channelnya Mikrostoker Indonesia Ya pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video Yang tentunya beberapa subscriber sekalian menantikannya Yaitu bukan tutorial biasa Ya teman-teman pasti sudah mengetahui apa itu bukan tutorial biasa Kalau teman-teman belum mengetahui apa itu tutorial biasa Silahkan lihat video yang membahas tentang Bukan tutorial biasa yang pernah saya buat Oke dan pada kesempatan kali ini Tutorial yang akan saya buat adalah Bagaimana cara membuat banner sale Dari awal hingga saya upload Ya Tanpa berlama-lama Langsung saja teman-teman Mari kita saksikan video yang Durasinya mungkin ini lumayan lama Bahkan mungkin hampir 1 jam ya Jadi teman-teman silahkan nikmati videonya Karena video ini tentunya Memakan kuota yang banyak ya Ya langsung saja teman-teman saksikan Bukan tutorial biasa berikut ini Nah saya akan membuat ukuran bannernya dulu Nah biasanya saya menggunakan ukuran 400 kali Ukuran 800 kali 450 pixel untuk banner ataupun background Pengaturannya seperti ini Ini default saja RGB dan sebagainya Kita kasih nama dulu disini Banner sale 01 ya Click create Oke Pada bagian layar ini Kita akan membuat dua layar Yang pertama layar background Disini konten ya Isinya nanti Ya biasanya saya hanya menggunakan dua Layar seperti ini Ya pertama-tama kita akan buat backgroundnya dulu Ya tapi sebelum itu biasanya Kalau saya mau mendesain Saya kadang buat dulu semacam Sketsa ya Langsung disini juga dia ada illustrator Atau gambaran banner nantinya akan saya buat Kita akan coba buat beberapa sketsa dulu Mungkin dua saja ya Nanti yang mana kita pilih menjadi Desain atau kita lanjutkan menjadi sebuah desain banner Kita coba dulu mungkin Saya mau buat semacam Di tengah-tengah seperti ini Di center ya Jadi biasanya kalau promo-promo banner seperti ini Teman-teman pasti sering lihat di prepick banner sale Biasanya di bagian tengah ya ada tulisan Apa biasanya Big sale Flash sale dan sebagainya Bisa saja seperti itu Kita akan coba konsepnya di tengah seperti ini Ini Untuk sketsa Sketsa seperti ini sih Biasanya ini hanya apa ya Enggak harus rapi ya Kayak gini-gini saja Nantinya nanti di Center seperti ini Jadi teman-teman bisa Trial error saja Coba-coba saja yang mana yang bagus nanti Pokoknya kayak Apa ya Ini gak harus seperti ini ya Jadi ini hanya Konsep saja Yang mana nanti yang akan Kita jadikan Desain banner sale Seperti ini mungkin saya grouping dulu Saya mau coba buat satu lagi ya Satu konsep lagi Mungkin kita menggunakan Konsep lingkaran ya Jadi sebenarnya Kalau mau gak repot ya Mungkin teman-teman Coba sketsa-sketsa Bisa di kertas dulu Bisa juga seperti itu Bisa juga langsung saja Seperti ini ya Nantinya tergantung Kebiasaan dari teman-teman sendiri Saya coba Ini konsep saja ya Jadi ini belum Kita masih dalam tahap Mencari Bentuk bannernya Nanti seperti apa Jadi ini gak harus rapi ya Sebenarnya Ini langsung kayak Begini saja ya Atau ini langsung saja Kita hub Seperti ini Kita buat manual saja Seperti ini Artinya lebih cepat ya Bisa juga seperti ini ya Ini kita bisa perhalus lagi Caranya pakai smooth tool ya Tapi ini nanti Karena Ini baru konsep saja ya Mungkin Bisa jadi seperti ini Nanti Ini sisa kita putar-putar Seperti apa ya Supaya Seperti ini Nanti ini di center ya Pusatnya Jadi mungkin disini bisa tulisan big sale Terus disini promo dan sebagainya Tapi kelihatannya yang Dari dua sketch saya ini Atau konsep ini Saya akan coba membuat konsep yang Ini yang pertama Kelihatannya ini lebih menarik Ya kita akan coba Untuk tulisannya nanti Belakang kita bisa Cari-cari tulisannya seperti apa Nah yang pertama Kita lakukan Ya kembali ke yang pertama tadi Yaitu kita akan membuat background dulu Kita buat kotak yang ukurannya Sesuai ukuran Ini ya Untuk warnanya Nah untuk Pencerian warna Biasanya Kita bisa langsung coba saja disini Misalnya buat gradient Mau buat gradient warna apa Ya bisa dicoba-coba langsung Bisa juga Kalau Misalnya mau Bantuan Bisa langsung Lihat di Website-website Yang menyediakan Contoh-contoh gradient Untuk backgroundnya Karena untuk background Biasanya saya menggunakan Warna Dua warna Jadi gradient ya Nah kali ini Kan saya coba Oke saya akan menggunakan Yang ini Gradient Orange Ke kuning ya Kita bisa lihat Warnanya disini Teman-teman bisa berkunjung Ke gradient XJZ ya Untuk melihat contoh-contoh Gradient yang bisa Teman-teman Pergunakan Untuk Proyek Stock design Teman-teman Kita akan copy ini Warnanya Kita akan coba Ulang Nah kita coba Masukkan disini Oke Kita akan coba Masukkan satu lagi Disini Kita ulangi Kita ulangi tadi Kita akan copy lagi Kode warna yang ini Ya Ya misalnya seperti ini Warnanya Kita bisa Atur-atur lagi Gradientnya seperti apa Ya kira-kira seperti ini Ya Ya nantilah bisa diatur lagi Nah untuk backgroundnya ini Kita kunci dulu Karena selanjutnya kita akan Main di Bagian Fokus di bagian Kontennya Ya Kita akan menggunakan Konsep ini Jadi saya coba Pulang lagi Nah untuk warna Di bagian sini Sebenarnya ini trail error juga sih Saya biasanya kadang melihat desain orang Kira-kira perpedong warna indang ini Cocoknya dengan yang mana Saya berpikir bagaimana saya akan menggunakan warna Ungu disini ya Karena saya lihat Biasanya desain-desain Seperti ini Kalau menggunakan perpedong warna kuning ungu Ya lumayan ini ya Ungu atau biru juga bisa Kita coba warna ungu saja Ini akan saya coba Buat seperti ini Kita fokus di bagian tengahnya dulu disini Saya coba ke Object Path Saya buat minus Minus 5 kali ya Minus 5 Saya akan menggunakan Memberikan Kesan Lighting sedikit Ini saya beri warna hitam Pekat Lalu untuk Blend toolnya Apa Transparansinya Saya menggunakan Screen Seperti ini ya Ini kita ubah lagi Sedikit Gradasinya Nah ini Kita usahakan Taruh di bagian tengah Pas ya Seperti ini Tengah Kita akan Coba kasih tulisan Tulisannya Apa ya Bigcell 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 Jadi Untuk fontnya Jadi kita gunakan font-font yang Umum saja ya Saya berpikiran akan menggunakan font Futura Ini teman-teman bisa coba-coba saja Font-font yang cocok sesudah font yang teman-teman punya Kalau bisa yang free commercial lebih bagus Tapi saya kadang-kadang gunakan font-font yang sering saya gunakan Misalnya Monserat ya Monserat Seperti ini Ini saya beri warna hitam saja Oke Saya duplikat Kemudian saya beri disini Sell Terima kasih telah menonton Kira-kira seperti ini Mungkin Ini terlalu pendek ya Mungkin flash sale bisa Flash sale Nah saya akan coba beri semacam pita disini Atau istilahnya apa ya Ribbon Ribbon ya Kalau di Seperti ini Ini mungkin saya akan beri warna Apa ya pink apa istilahnya ya Magenta ya Warna magenta Saya akan coba beri disini semacam Kita yang Agak membungkus di bagian Belakang Seperti ini Seperti saya bilang tadi Ini hanya Kita sistemnya trial error saja ya Kita coba Kalau bagus ya Kita tetap pertahankan Kalau ya Kurang bagus Dilihat kita coba lagi Nah karena ini bukan tutorial biasa Jadi semua prosesnya ini Terjadi seperti ini ya Kita perlihatkan semua Saya perlihatkan semua Prosesnya Jadi ini adalah proses saya berkarya Biasanya Nah ini saya taruh di atas ini Flash sale Ya kira-kira seperti ini Kita bisa tambahkan juga disini Sedikit Bayangannya Mungkin begini Kita gunakan warna hitam Kemudian opacity-nya kita ubah Ya kira-kira seperti ini Untuk sale-nya ini Kita bisa double juga Mungkin kita beri disini Warna ungu yang lebih gelap Di bagian bawahnya Ya kira-kira seperti ini ya Banner sale Kemudian Saya coba tambahkan di bawah sini lagi Apa ya biasanya Limited over ya Penawaran terbatas Supaya ini gak kosong ya Ini saya ubah Jadi yang Sedikit lebih tipis Seperti ini Ini jaraknya Hurufnya juga Saya Perpanjang ya Ini untuk Mengubah Jarak hurufnya ini Saya biasanya tekan Alt Kemudian kiri Atau kanan Bisa juga Secara manual sih Sebenarnya Ya mungkin saya tambahkan sedikit Garis disini Oke Ini akan saya Coba Beri gradasi warna ya Saya save dulu warna ini Saya save ya Ini oke Ini juga Warnanya saya save Kemudian saya coba buat gradient Saya ambil warna yang Sudah saya save tadi Disini Ini Satunya lagi Yang ini Saya taruh di bawah yang warna Ya kira-kira seperti ini Nah saya akan coba memberi efek Shadow Saya ambil dari bentuk dasar ini Saya akan Karena rencananya akan saya upload juga di shutterstock Maka Saya akan membuat bayangan yang Hasilnya Tidak menjadi beep map Atau menggunakan langsung efek Bawaan dari Adopt Lustrator Maka saya akan menggunakan teknik Ya mirip-mirip shadow ya Wah Seperti yang pernah saya bahas di video saya Itu alternatif Teknik shadow yang diterima di agensi mikrostock Khususnya di shutterstock Ini pertama-tama saya coba Blur dulu Kalau teman-teman belum nonton videonya Teman-teman bisa lihat Di salah satu video di channel ini Ya radiusnya mungkin saya coba 13 ya Seperti ini Ini saya ubah dulu warnanya ke warna Kira-kira nanti bayangannya Maka menggunakan warna apa Saya taruh di bawah dulu Ya kira-kira seperti ini Terus Saya Restorize dulu Seperti ini Nah ini Ini jadi beep map Nah setelah jadi beep map Saya akan kembali jadikan vektor Yaitu dengan cara create gradient mesh Nah seperti ini Untuk rose dan kolomnya Mungkin teman-teman bisa menggunakan 50 Karena kalau tidak salah setting pertamanya disini Nggak seperti ini Jadi teman-teman buat Paling maksimalnya ya Kalian klik OK Ini sudah menjadi vektor kembali Lalu ini Opacity atau transparansinya Saya ubah ke multiply Nah saya taruh di bawah sini Nah ini jadi Sudah jadi Ini vektor ya teman-teman sekalian Insya Allah akan diterima di Di Semua agensi mikrostock Ya oke Kita perlahan-lahan saja ya Nah disini saya lihat tadi ada semacam Bentuk seperti ini Kita akan coba Buat Saya akan mulai dari sini Oke disini saja ya Saya akan coba buat Seperti ini Saya juga akan buat disini Kita mengikuti kemiringan dari bentuk Tengah tadi Kita akan coba tambahkan Di sini ya kira-kira Oke Seperti ini Dan satu lagi disini Seperti saya katakan tadi Kita mengikuti Kemiringan tiap sudut dari banner ini Nah ini mungkin kita gunakan warna yang sama Dengan warna di bagian tengah Saya akan menggunakan warna yang ini ya Seperti ini Lalu saya akan coba beri sedikit dimensi disini Supaya Ini kelihatan juga agak 3D Saya mulai dari sini Kemudian saya beri di tengah seperti ini Saya coba gunakan Gradien hitam ke putih Dan saya coba multiply Kita kira-kira seperti ini Ini juga ya Kita lakukan hal yang sama Kita melakukan hal yang sama In umas ya kalau teman-teman mau beri shadow di bagian bawah sini juga bisa tapi ini bakalan lama ya saya enggak usah beri shadow di sini nah ini desain benarnya bisa saya bilang 30% sudah selesai ya saya akan coba beri semacam eh ornamen-ornamen lagi di sini ya semacam apa ya kesan-kesan titik-titik atau polkadot ya atau halton kalau tidak salah namanya halton saya akan coba beri di sini kita mulai di sini aja jadi ini apa ya mungkin seperti ini saya akan beri juga di sini is jadi ini konsepnya kita samakan saja di tiap sudut mungkin di sini juga nah untuk membuat halton sebenarnya pernah saya bahas juga ya saya juga di salah satu video di channel ini saya akan gunakan warna hitam ke putih ya seperti ini nah bagian putihnya kita taruh di dalam seperti ini seperti ini ya lalu ini kita coba rasterize rasterize ya langsung saja seperti ini salah kita rasterize kemudian kita pilih transparan ya seperti ini kemudian ke bagian efek lalu di kita bisa gunakan di sini 45 45 kita coba-coba saya dulu ya kalau udah bagus kelihatan ini sepertinya terlalu kecil ya kita kembali lagi kita coba ulang kalau halton mungkin ini yang kita perbesar mungkin 15 atau masih justru terlalu besar ya kita coba 10 saja kita coba 10 disini kita tes oke ini sudah masih terlalu kecil ya kita kembalikan lagi kita coba 12 ya oke 12 cocok lalu ini kita trace image stress kita tunggu ya kita bisa atur lagi tracingnya disini image stress panel kemudian kita coba rubah di bagian thresholdnya kita coba tes kesini supaya nggak terlalu kelihatan padat banget ya mungkin kesini kiri-kiri seperti ini kemudian kita pilih disini ignore white jadi semua yang warna putih ini akan otomatis hilang ya oke lalu ini kita expand ya nah ini sudah jadi vektor semua kita coba pisah ini atau langsung kita coba kasih warna kita coba tes tes dulu opacity nya kita coba mungkin color dots atau overlay mungkin color bar kita coba-coba saja ya ini terlalu abu-abu kemudian coba overlay nggak kelihatan color dots ini kalau kita ubah jadi hitam mungkin kita coba lihat hasilnya seperti apa kita coba overlay sama ya hasilnya mungkin saya coba pakai warna langsung saja kuning ya kuning kemudian saya pakai overlay orange nya kita gunakan warna orange nggak usah pakai yang ini tadi blend nya kita pakai biasa aja multiply dan ini kita coba buat seperti ini opacity nya aja yang kita mainkan ya kita gunakan multiply kemudian opacity nya kita mainkan ya ini sudah ada kesan-kesan ini ya ini masih bisa kita ubah juga posisinya makanya ini sebaiknya kita bongkar ya nggak bisa di grouping seperti ini kita group saja kemudian ini kita group perbagian saja seperti ini kita bisa lebih bebas yang kita taruh di tengah kembali seperti ini ini masing-masing opacity nya kita ubah ke berapa tadi 15 ya atau terlalu ini mungkin 25 ini bisa kita tarik-tarik lagi oke seperti ini oke oke nah sekarang saya mau beri di tengah-tengah sini semacam circle halftone untuk membuat circle halftone biasanya saya menggunakan teknik blend ya tapi kita save dulu yang ini kita save under cell disini kita save save biasa saja dulu save ke ai nah kita coba buat circle saya beri nama circle halftone ya entah teman-teman namanya apa nah kita buat garis seperti ini dan kita ke bagian properties atau stroke appearance nya kita ubah menjadi seperti ini kita akan buat kita akan buat lingkaran-lingkaran seperti ini ini kita ubah kira-kira seperti ini ya lingkarannya oh sorry nggak save tadi ya ya oke ini kita copy duplikat ya duplikat kemudian kita perkecil dan kita taruh di tengah-tengah mungkin kita perkecil lagi kita ubah ukurannya menjadi bisa tiga ya terus kita ubah lagi disini jaraknya supaya nggak terlalu padat seperti ini ya seperti ini kira-kira lalu ini kita ke bagian blend tool kita akan blend dulu blend make option dan spesifik step nya kita mungkin ubah ke 30 ini masih bisa kita ubah nanti lalu kita kembali ke blend tool dan make ya seperti ini kita ke bagian spesifik nya lagi tadi kita ubah ini kita ubah ini ya mungkin seperti ini 7 saja ya tadi terlalu ini kita bagian spesifik step saja 7 atau 8 ini kita bagian spesifik step saja dua kali kemudian kemudian kita perbesar ya seperti ini terus di bagian tengah ini bagian luar ini kita perkecil ini bisa kita atur lagi ya seperti ini ini masih bisa diatur sih sebenarnya ini jadi kira-kira seperti ini lalu blend nya kita tambahkan lagi blank ininya supaya lebih rapat ya blend option nya kita tambahkan lagi mungkin 9 saja kemudian ini ini besarnya kita ubah lagi supaya nggak terlalu besar kita ubah di bagian dalam sini ya kira-kira seperti ini ya ini kita ubah saja jadi warna hitam ya coba warna hitam ini juga warna hitam gunakan warna hitam juga oke kira-kira seperti ini ya nah ini kita coba bisa sih di expand experience cuman kadang jika kita expand experience ya kadang goyang seperti ini ya ada pergeseran jadi saya biasanya ke rasterize dulu dengan cara yang seperti tadi ya yang di awal seperti ini baru saya image stretch lagi lalu saya ignore white ya seperti ini lalu saya expand seperti ini oke nah ini sudah jadi ya saya gunakan warna yang sama tadi disini kemudian saya taruh di bagian tengah tengah saya taruh di bawah seperti ini ini terlalu ke bawah ya saya beri warna putih kita coba di warna putih lalu kita mainkan lagi kembali disini mungkin overlay oke oh ini warnanya dua macam ya kita gunakan warna putih terima kasih terima kasih ini saya coba tambahkan juga disini saya coba tambahkan juga disini nantinya akan kita coba clip emas ya bagian sini ya oke ini kita grouping dulu kita grouping seperti ini ini bisa juga kita ubah semuanya menjadi warna yang sama ya tidak terlalu kelihatan putihnya ini kita tutup dulu ya nah bisa juga kita beri lagi warna lain disini jadi warna putih tadi kita gunakan overlay atau kita tetap gunakan dulu warna yang sama ya warna yang seperti ini supaya kelihatan ya seperti ini ya ini banner cell nya saya akan coba clip emas dulu yang ini ya oke oke selanjutnya saya akan coba menambahkan disini semacam efek sum rush ya sum rush itu ya kayak apa ya istilahnya kayak kembang api seperti itu yang biasa di desain komik-komik ya misalnya saya buat seperti ini ya saya akan buat saya akan buat bentuk seperti ini lalu ini lalu ini akan saya putar dengan menggunakan teknik repeat ini untuk di Adobe Illustrator CC sudah ada ya repeat saya gunakan radial terus saya pilih ini untuk menambahkan atau menduplikat jumlah dari objeknya ini kemudian ini untuk memasukkan seperti ini tapi saya agak buka seperti ini saja ya nah oke setelah seperti ini sebenarnya cara ini bisa juga dengan cara duplikat ya cuman karena sudah ada kemudahan seperti ini kita gunakan cara seperti ini saja kemudian ini kita expand expand ya oke lalu ini kita bisa gunakan kemudian kita coba ubah dulu blend toolnya ke multiply atau kita coba coba saja dulu karena ya seperti ini ya ini sepertinya salah kita compound pad dulu objek kemudian compound pad ya seperti ini kemudian kita warnai ulang dengan nah ini supaya gradasinya tadi enak ya jadi kita compound pad dulu mending kita gradasi ulang nah saya akan taruh seperti ini mungkin blend opacity nya kita ubah ke kita test saja yang mana yang cocok ya nah mungkin ini bagus ya nah sisa ini saya masukkan lagi kembali di clipping mask tadi ya di clipping mask yang tadi saya copy aja dulu kemudian saya hapus kemudian saya masuk disini objek ini objek yang sudah saya clipping mask kemudian saya ctrl F atau paste in place seperti ini lalu saya tutup kembali ya kira-kira seperti ini ya ini mungkin terlalu ke dalam saya buka sedikit keluar seperti ini oke ini mungkin kita taruh ke bawah ya jangan di atas dari objek ini saya mungkin tambahkan lagi sedikit ini yang bagian half circle half tone seperti ini saya coba kasih warna kuning ya kuning kayak gini kuningnya ya ini kemudian saya coba color dots kita coba lihat dulu ya ini oke ini akan saya tambahkan ke beberapa bagian juga untuk memberikan efek yang lebih apa ya lebih dramatis lagi ini disini juga oke lemahkan disini lagi satu mungkin disini mungkin agak besar dan transparansinya saya coba kurangi ke 30 saja oke kita coba tutup ya oke ini sudah termakin terlihat lebih ini yang lebih bagus rame tapi masih fokus ke bagian tengah desain ini nah saya akan tambahkan ornamen lagi yang mirip-mirip seperti ini cuman bentuknya mungkin kayak permata ya kita coba buat disini kita gunakan warna yang sama kemudian kita buat lagi nah ini kita kurang ya harusnya cuman bentuk seperti ini ini kemudian saya tambahkan dengan objek seperti ini ya lalu kita beri multiply seperti ini dan disini kita buat lagi objek yang mengikuti bentuk dari yang bentuk segitiga ini dan kita mungkin beri disini color dots ya supaya agak lebih terang lalu saya buat satu lagi yang agak panjang ini ini warnanya kita gunakan warna yang sama ini saya tambahkan lagi disini mungkin gelapnya di sebelah sini ya tambahkan lagi satu oke oke bagian ini kita beri multiply ini arah gradasinya kita ubah ya ke sini ya kemudian ini kita beri dengan color dots ya oke oke nah ini tiap bagian ini kita akan copy duplikat lagi dan beri warna hitam kita akan membuat shadow nya ya shadow ini kemudian kita coba blur dulu blur blur aja mungkin ya 7 saja ya 7 ini juga kita blur dan kita beri 7 sama ya 7 warnanya kita ubah ke ya kira-kira seperti ini yang ini kita coba rasterize dulu rasterize white ini juga kita rasterize lalu kita create gradient mesh seperti ini ya ini sama dengan pengaturan bayangan yang pertama kita buat oke lalu masing-masing ini kita multiply lalu kita taruh di bagian bawah dari objek masing-masing objek ini seperti ini lalu kita grouping ini mungkin kita agak perkesil sedikit kita grouping lagi dan kita coba taruh di atas disini ya mungkin seperti ini ya ini nah ini ini bisa kita tambahkan juga disini nah ini bisa kita tambahkan juga disini bisa bisa arah bayangannya ini kita ubah kita geser ke belakang sedikit ini bayangannya kita ubah ke belakang sedikit ya ya seperti ini ya seperti ini ini juga sepertinya arah bayangannya ini arusnya di sebelah sini oke ini juga kita beri disini kita duplikat saja ya teman-teman mungkin kita buat sedikit agak lebih kecil disini oke nah setelah itu ini saya ubah sedikit opacity nya supaya agak agak smooth ya oke ini juga lalu saya akan tambahkan ornament lagi ya ornament mungkin bentuk yang sama seperti ini tapi kali ini kita hanya menggunakan warna lain putih saja seperti ini ketebalannya kita ubah ini mungkin sudutnya kita ubah seperti ini ya nah kita buat lagi satu disini seperti ini kita buat lagi satu disini jadi ini tujuannya ornamentnya supaya desainnya terlihat lebih atraktif ya dan tentunya menarik seperti ini seperti ini ini kita ubah ke atas sedikit supaya desainnya masuk dalam kotak ini lalu di jadi perlu saya tambahkan juga disini order now biasanya kalau banner banner itu menggunakan tulisan banner now disini kita taruh disini saja ya kita bisa gunakan warna putih ini ini kita copy ini kita copy saja kita beri warna kasih tulisan order now ya terakhir mungkin kita akan beri semacam keterangan keterangan diskon ya kita gunakan objek yang sama seperti ini kita taruh di bagian atas sepertinya bagian posisi atas saya akan meniru line yang ini line dari sini ya oke dan saya akan coba beri keterangan diskon ya diskon game berapa persen kita coba 50% saja 50% 50% off itu ya terima kasih kita bisa ubah disini kita beri dengan tulisan diskon ya diskon seperti ini for member only kita ubah ya seperti ini lalu ini kita taruh disini ini supaya desainnya agak padat teman Oke, mungkin saya coba tambahkan lagi di sini yang desain seperti ini supaya lebih berisi. Ini juga saya tambahkan lagi di sini. Satu. Jadi gak usah banyak-banyak ya. Oke, saya kira desain banner-nya sudah selesai ya teman-teman. Ini sisa kita bersihkan dulu bagian-bagian ini. Ini juga. Oke, sepertinya ada yang kelupaan ya. Saya coba tambahkan di background-nya ini sedikit kesan yang agak berbeda supaya ada semacam dinamisasi warna ya. Kita akan menggunakan warna gradient yang sama. Mungkin saya akan beri di sini semacam objek yang melengkung seperti ini. Nanti kita lihat apakah bagus ya. Kalau gak bagus kita hapus aja. Kita coba dulu. Yuk, tipis-tipis aja ya. Tipis-tipis aja seperti ini. Kita hapus dulu. Ini bentuknya kurang menarik ya. Kita coba dulu. Kita coba dulu di sini. Oke. Kita coba dulu di sini. Kita coba tarik ke dalam lagi sedikit ya. Di bagian sini juga saya coba beri objek yang mirip ya. Ini gradasinya saya atur lagi. Oke. Ini saya coba kurangi sedikit opacity-nya. Ya, oke. Ini terlihat lebih bagus lagi dibandingkan tadi. Ya, saya kira desainnya sudah selesai ya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman mau upload untuk shutterstock ini bisa cuman ini font-fontnya harus teman-teman ubah ya. Atau convert menjadi apa yang menjadi objek yang menjadi path. Ya, seperti itu. Oke. Saya kira teman-teman ini sisa kita save ya. Save. Kita save ke IPS ya. Ips. Save ke IPS. Oke. Mungkin kita gunakan IPS CSCC saja. Ya, kemudian untuk preview formatnya kita ubah ke non. Kemudian ini customnya kita ubah supaya nanti file-nya ini nggak terlalu berat. Di sini kita beri 0. Di sini kita beri 72. Di sini juga kita beri 72 dan kita centang ini. Kemudian OK. Ya, supaya desainnya ini nggak terlalu berat hasilnya ya. Kalau kita save. Kemudian kita export. Export ke JPEG ya tentunya. Kita export ya tentunya ke JPEG kita use artboard seperti ini. Kita bisa gunakan 500 ya ataupun 300. Kita lihat hasilnya dulu. Sebesar apa dimensinya. Nah, ini ukuran dimensinya sudah 5000 x 3000 ya. Jadi ini sudah bisa di upload di prepick ya. Ini namanya kita samakan dulu. Kita gunakan nama yang ini saja. Untuk nama JPEG-nya. Sisa kita beri apa. Keyword dan sebagainya. Meskipun di awal tadi saya sampaikan tutorial. Bukan tutorial biasa kali ini. Ini akan kita lakukan hingga proses mengupload karya di prepick. Tapi saya kira untuk proses mengupload dan memberi keyword itu teman-teman bisa lakukan sendiri. Karena sudah banyak tutorial-tutorialnya yang pernah saya buat ya. Jadi teman-teman lihat saja di situ. Jadi kalau saya lanjutkan sampai upload ya itu akan bakalan lama ya. Karena ini kita sudah hampir sudah 1 jam lebih ya. Bahkan 1 jam lebih. Jadi akan sangat lama. Intinya hasilnya seperti ini ya. Ya hasilnya seperti ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa kreisikan dengan bentuk-bentuk yang lain. Lingkaran dan sebagainya. Ya saya kira demikian ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini. Semoga bukan tutorial biasa kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Untuk menginspirasi teman-teman membuat stok yang mirip-mirip seperti ini. Banner sale juga. Tapi dengan ciri khas yang berbeda ya. Ya saya kira demikian ya teman-teman. Saya tutup video pada kesempatan kali ini. Dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Yusuf Sandes. Jayalah Micro Stoker Indonesia. Terima kasih telah menonton!